Seperti Menuntut PHK THR Taga gaji yang selama ini Kita diliburkan Jadi masalah PHK ini menurut saya itu Itu harus sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan Jadi Di situ Harus sesuai dengan masa kerja Jangan kemarin seperti yang Diajukan dari pihak pengusaha Itu tidak mengacu Pada undang-undang Jadi hanya semau-maunya saja Masa saya yang 19 tahun kerja Masa hanya dikasih 11 juta saja Sedangkan di situ kan Untuk pesangon Yang Paling tidak Kalau 19 tahun Masa kerja itu kan 9 bulan 9 bulan Terus UPMK nya Itu 7 bulan Kalau untuk 19 tahun Terus belum lagi Ditambah Uang perumahan 15% Belum lagi itu Kata perusahaan itu kan Katanya Merugi Tapi disini Merugi itu Tapi dia Tidak bisa menunjukkan Audit Akuntan publik Kalau misalnya Tidak ada audit Akuntan publik Itu pembayarannya kan Harus doakan Pak Ada berapa banyak sih Pak Yang melakukan aksi ini Pak 77 orang 77 orang Ini di PHK semua Pak Atau Di PHK semua Sejak kapan Pak Dari tanggal 6 6 April Bulan tahun ini Pak Iya Tahun ini Jadi mereka kan Merumahkan Tapi Merumahkan Tapi tidak mau Membayar Gaji Karena kalau Dalam undang-undang itu Kalau dirumahkan Kita harus Gaji tetap jalan Gaji jalan Apalagi ini Sudah memasuki Isilahnya Idul Fitri Jadi dia harus ada Isilahnya THR Bermenaker Nomor 6 2016 Pasal 7 Itu kan 30 hari Sebelum Hari Raya Keagamaan Itu kan Itu THR Harus Harus diberikan Jadi Kami Menuntut 3 hal Disini PHK Uang pesangon Terus Gaji Yang selama ini Dari tanggal 6 Sampai sekarang Terus Memasuki Memasuki Bulan Ramadan Kita kan harus Sudah mendapatkan Tunjangan hari raya Itu aja Jadi Adikan Keserikat PBK Keserikatan Buruh Kalbar Jadi Dari Serikat Dengan Intikat Baik Mengajukan Ke Pihak Pengusaha Melewat Dengan Dengan Perwakilannya Dengan Perwakilan Pengacara Pak Pak Ibi Pengacaranya Tapi Beliau Kayaknya Tidak ada Intikat Baik Sudah Mengadakan Berapa kali Pertemuan Dari tanggal 6 April Sampai saat Sekarang ini Terus Dulu Utur Terus Hasilnya Janji Hasilnya Nol Sampai sekarang Masih Diadakan Perwakilan Pengacaranya Ada di atas Sama ARD Sama PBK Jadi Untuk Langkah Ini Kan Saya Kemarin Mengajukan Ke Anggota Dewan Jadi Kita Minta Pertemuan Kita Diadakan Audiensi Antara Wali Kota DPRD Anggota Dewan Komisi D Depnaker Pengusaha Karyawan Serta Serikat Disitu Kita Akan Mengadakan Audiensi Dan Rencananya Hari ini Saya Mau Menghadap Anggota Dewan Jadi Kita Mengungkapkan Permasalahnya Nanti Tanggal 22 Itu Ada Bukan Nunjuk Rasa Tanggal 22 Itu Kita Sudah Punya Agenda Agenda Akan Bertemu Anggota Dewan Wali Kota Serta Deblaker Pengusaha Terus Serikat Serta Karyawan Ini Tanggal 22 Pak Ini Dari 70 Orang Ini Yang Laki-Laki Berapa Perempu Berapa Laki-Laki Lakinya Setiap 20 Orang Menjaga Kampurusahaan PT. Sepertinya Selama 23 Tahun 23 Tahun Kalau Bapak 19 Tahun 19 Tahun Tidak 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 Tidak